Sering terjadinya gangguan aliran air bersih lantaran bocurnya perpipaan milik PTAM Bandar Masih turut mendapat respon dari pihak DPRD Kota Banjarmasin. Sebagai wakil rakyat, Komisi DPRD Kota Banjarmasin meminta PTAM Bandar Masih bisa mencari solusi dan inovasi untuk segera memikirkan program pergantian perpipaan yang sering terjadi kebocoran. Pasalnya, sering terjadinya kebocoran ini tentu berdampak kepada masyarakat atau pelanggan PTAM yang harus selalu menunggu waktu perbaikan untuk kembali bisa mendapatkan aliran air bersih. Ketua Komisi DPRD Kota Banjarmasin Awal Subharkah menjelaskan pihak Komisi Dua sudah berkoordinasi dan meminta agar proses pergantian pipa yang saat ini sedang memproses izin segera diselesaikan agar pergantian bisa dilakukan. Jadi memang saya melihat dari pihak PTAM Bandar Masih perlu melakukan evaluasi terhadap pipa-pipa yang ada di Banjarmasin. Perlu dipetakan mana pipa-pipa yang potensi terjadinya kerusakan atau kebocoran lebih besar seberarti perlu penanganan yang lebih berjadinya kemudian mana yang memang posisi atau pipanya bisa cukup bagus. Dan bukan hanya itu tetapi juga ada juga beberapa titik-titik rawan Walaupun pipa baru tetapi pada titik-titik rawan misalnya itu dekat dengan jalan yang sering dilalui oleh kendaraan besar seperti truk dan lain-lain itu juga merupakan titik rawan. Nah ini perlu dipetakan sehingga dari awal dari pihak PTAM sudah memiliki kesiapan boleh terjadi kebocoran dan lain-lain. Nah untuk itu maka kesiapan dari tim untuk pengerjaannya juga perlu dipersiapkan secara matang. Supaya apa? Supaya kalau pun terjadi kebocoran, pelaksanaan perbaikan segera bisa dilepokan dalam waktu yang tidak terlalu amal sehingga pelayanan pada pelanggan bisa berjalan kembali. Sementara itu dalam beberapa pekan terakhir sudah terjadi beberapa pipa yang mengalami kebocoran di antaranya di Jalan Sutoyo Es, Pramuka, dan Jalan HKSN. Ada Yanwar Duta TV Banjarmasin